Intro Dimitrios Kolovos merupakan pemain termahal Liga 1 musim 2023-2024. Pemain Dewa United ini memiliki nilai pasar sebesar 10,43 miliar rupiah. Di dua laga awal, Kolovos sudah mencetak satu gol untuk Dewa United. Dan spesialnya, gol ini dicetak ke gawang PSM Makassar, yang merupakan juara bertahan Liga 1 di Stadion BJ Habibie, kandang PSM Makassar. Sekedar informasi, Kolovos merupakan salah satu pemain Sheriff Teraspol, yang pernah mempermalukan Real Madrid di ajang Liga Champions. Dia merupakan pemain yang kaya akan pengalaman di kompetisi Eropa. Makanya tidak heran jika dia memiliki market value tertinggi di Liga 1 Indonesia. Menyandang pemain termahal Liga 1, lalu seperti apa profil serta perjalanan karir Dimitrios Kolovos? Berikut ini informasinya. Dimitrios Kolovos merupakan pemain sepak bola profesional asal Yunani, yang lahir pada 27 April 1993, atau usianya saat ini adalah 30 tahun. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini memiliki tinggi badan 184 cm. Kolovos bergabung dengan Dewa United pada 1 Juli 2023, dan kontraknya akan berakhir pada tahun 2025. Kolovos memulai karir juniornya bersama Pas Oropos, dan dia telah membela 11 klub berbeda di sepanjang karirnya. Dia merupakan salah satu pemain yang unik, karena hampir setiap musim, dia selalu berganti-ganti klub. Bukan cuma berpindah ke klub-klub kecil, dia pun tercatat beberapa kali pernah membela klub-klub besar seperti Olympiakos, Willem Tu, Panati Naikos, dan FC Sheriff. Dari sepanjang karirnya, dia pernah meraih 3 gelar juara, yaitu 1 kali juara Liga Yunani bersama Olympiakos di tahun 2016, dan 2 kali juara Liga Moldova bersama FC Sheriff, yaitu musim 2020-2021, dan musim 2021-2022. Sedangkan untuk tim nasional Yunani, dia tercatat sudah memainkan 9 laga dengan torehan 1 gol. Selain itu, dia juga pernah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Yunani di tahun 2014.